Oke lo semuanya kembali lagi di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal mainin game Xenoverse 2 lagi dan ternyata banyak juga yang sukain ini game ya, walaupun ini game sebenernya basicnya dari game Dragon Ball makanya karakternya terbang-terbangan cuy nah jadi di video kali ini gue bakal coba tandingin karakter dari One Piece melawan karakter dari Naruto ya disini akan menjadi pertarungan antara Magi Day Dragon, Goldy Roger, sama si Shirohige temen-temen dan mereka akan melawan Hokage 1, Hokage 2, sama Hokage 3 ya jadi disini untuk starter gue bakal kasih lagi ke kalian dulu, untuk si Dragon darahnya lumayan tebal lah ya kemudian ada si Roger, si Roger ini lebih gede dikit ya dibandingkan si Dragon ya, kalian perhatiin tuh ya kemudian disini Shirohige, kayaknya untuk Shirohige menang Diki doang ya, kayaknya sama darah ya beda tipis dong sih mereka bertiga intinya ya, kemudian kalau dari Hokage kita bakal lihat dulu nih ini Hokage darahnya lumayan kenceng banget kasih Rama ya, karena kan dia emang kuat banget gitu kemudian dari si Tobirama dia attacknya kecil banget, cuman darahnya juga mirip-mirip kayak karakter One Piece tadi ya dan dia strengthnya lumayan kuat kemudian disini untuk si Hiruzen darahnya lumayan cuman untuk strengthnya kecil dan basic attacknya lumayan gede ya teman-teman dan disini yang bakal tanding duluan adalah Hokage 3 melawan si Dragon ya dan kita mungkin bakal langsung lanjut ke matchnya aja cuy oke ini dia pertarungan Maki D Dragon melawan Hiruzen ya nanti disini jangan ada yang komen, bang kenapa karakternya terbang gitu ini tuh sebenernya basicnya dari game Dragon Ball ya, jadi karakternya emang terbang gitu dan ini mereka semua ini cuma mod doang, tapi biasanya sih modernya dibikinnya niat ya dibikin semirip mungkin lah intinya untuk jurus-jurus, jurus-jurusnya juga dimirip-miripin ya walaupun nggak 100% kayak di animenya gitu namanya juga mod ya kan kita bakal lihat disini Dragon akan melawan Hiruzen oke sejauh ini si Dragon masih nyerang-nyerang ya tapi kalau dari segi darah menang 1 bar Hiruzen sih oke akhirnya disini Hiruzen udah mulai nyerang-nyerang walaupun kena pukul lagi ya kan sama si Dragon oh ya by the way gue nggak tau ya kalau dari segi kekuatan di animenya langsung ya di animenya langsung itu gue nggak tau kekuatan si Rohike atau si Roger gitu karena itu bakal menjadi perdebatan yang nggak ada abisnya cuy perdebatan-perdebatan kekuatan ya oke nice dibubarin ini mereka darah beda 1 bar tadi ya eh 2 bar sorry 2 bar ya Hiruzen masih menang darahnya oke nice hati-hati disembur sama Hiruzen ya kan bedoh disini Dragon bisa keluarin ini ya haki rajanya cuy oke nice kasih dia paham disini Hiruzen badannya kecil banget ya emang sih karakter-karakter one piece emang badannya gede-gede banget ya kadang ya ada yang kecil banget ada yang gede banget gitu uh katon tadi tuh ya cuman nggak kena tadi kayaknya ya malah kena pilar-pilara doang temen-temen oke kita bakal lihat lagi disini darah Dragon sudah hijau waduh ayo dong Dragon masa iya lo kalah nah ini nih ya haki rajanya wah cuman si Hiruzen lagi gunain katon anjir jadi di mekan nggak nembus ya karena ada beberapa skill kalau misalkan orang yang gunain skill itu nggak bisa di hit temen-temen uh katona tuh tadi tuh ya dia ngeluarin katon cuy intinya ini game sebisa mungkin diinin lah ya apa namanya dibikin semirip nih semirip mungkin sama animenya cuy oke kita lihat disini apakah Dragon bisa comeback walaupun kayaknya agak-agak sulit ya untuk comeback ya Hiruzen disini juga kuat cuy walaupun disini dari tadi Hiruzen kena pukul dulu ya akhirnya dikeluarin nah kena tuh ya wah dia ngilang cuy tapi tetap kena di meka tadi di meka kira tetap kena temen-temen oke kita bakal lihat disini Hiruzen mengamuk kah wah gila sakit banget cuy tadi emang kalau dilihat dari startnya Hiruzen ini basic attacknya kenceng banget ya cuman untuk strike kekuatannya segala macem itu dia ini gak kuat temen-temen wah diaduk kah kekuatannya nah tuh ya gak ada yang kena damage sama sekali ya Dragon keluarin lagi lelelelel jadi oh kena 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 nice tembus coy wah nih Hiruzen darahnya udah hijau nih ya semoga disini Dragon bisa menang cuy dikeluarin lagi skillnya oh sama ini gue tuh berharap nanti modernya keluarin ini ya yang Admiral yang baru muncul itu temen-temen gue lupa nama siapa Ryogoku ya atau siapa sih yang Green Bull itu ya julukannya Green Bull waduh kena dong kena Katona ya darahnya si Dragon satu bar lagi disini oh tadi gue keluarin Futona tadi tuh ya si Hiruzen temen-temen gak kena tadi Futona wah kayaknya bakal susah nih untuk Dragon menang ya dan ini udah dipastikan kalah sih dan oke temen-temen kita mungkin bakal langsung lanjut ke pertandingan si Rohige melawan Tobirama coy ya oke temen-temen dan ini adalah pertandingan kedua antara Tobirama melawan Whitebeard ya tadi gue sebenernya udah ngerekam sebentar cuy cuma tiba-tiba ada ini ya orang yang nagih sampah bulanan ke rumah jadi gue harus dari ulang lagi coy oke nice kita bakal lihat disini Tobirama masih unggul sejauh ini kalian lihat sendiri tuh ya dari segi size tuh jauh banget coy bahkan layarnya sampai gak kelihatan gitu ya kadang ya kalau misalkan deket-deket si si Rohige ini wah gila nih si Rohige bahaya sih emang sih tapi dari segi darah masih diunggulin Tobirama dikit ya beda satu bar dikit cuy cuman untuk si si Rohige juga kuat coy dia juga kuat temen-temen dan lebih parahnya lagi ini Whitebeard ada debuff ya debuff racun cuy dan itu gak bakal hilang sampai matchnya abis itu gak bakal hilang ya gue gak tau cara ngilangnya gimana untuk si debuff si Whitebeard ini karena menurut gue bakal ganggu banget sih bukan ngeganggu dari segi kekuatannya tapi warnanya itu loh warna si Tobirama jadi kayak berubah gitu gue ngeliatnya agak gak suka gitu buset Tobirama disiksa coy disini wah bahkan digepek ya digepek di tangan Tobirama coy kita lihat Whitebeard ngapain tadi aduh dibatalin lagi tadi lagi gunain skill wah darah mereka sama sekarang ya udah sama-sama biru wah Tobirama ngamuk lah wanjir dia ngamuk cuy Tobirama ngamuk makan nih air aduh gak kena lagi tadi tuh Whitebeard dipukulin diem karena ini ya stamina untuk ngilangnya udah abis temen-temen makanya dia kena combo lumayan sakit tuh nah skill airnya tuh ya ini Tobir dia ngapain sih oh dia keluarin skill apinya gitu tadi ya si Whitebeard kayak ledakin gitu coy oke nice wah gue berharap disini Whitebeard bisa menang sih biar score satu sama ya wanjir oh ditahan coy di mecha gak masuk tadi skillnya si Tobirama di mecha gak masuk GG GG wah Tobirama gak bisa dianggap penteng sih gak bisa dianggap penteng sih dan lebih kerennya lagi dia pagi ngedace gitu ada chakra ini ya chakra birunya keren banget wah gila ngamuk ini si Tobirama wah tapi Whitebeard sekalinya nyerang bahaya juga coy bahaya juga ya si Whitebeard ini sekali-sekalinya nyerang wah Tobirama dalam bahaya dia gak bisa kabur gak bisa kabur wanjir mati Kak Tobirama oh gak gak masih ini ya masih 2 bar lagi sisa 2 bar lagi guys ayo semangat wah digeprek nih ya lumayan sakit anjir di mecha cu ditendang-tendang ya kan buset ini disiksa sih Tobirama ngapain ini jakluarin apa cuy oh skill air cuma batal ya ya keluarin sujiton cuma batal wah gila menang sini sih ini menang Whitebeard sih wah gila dipak dong tangannya wah gak dikasih ampun gak dikasih ampun guys oke kita langsung lanjut ke match yang terakhir yaitu pertarungan Hashirama melawan Roger ya oke teman-teman dan ini adalah pertarungan terakhir penentuan ya disini ada Hashirama dan Goldie Roger sayangnya disini untuk Roger perdangnya belum jadi ya sebenarnya ada sih yang Roger udah jadi cuman belum dirilis-rilis sama si modernya cuy gue gak tau rilisa kapan dan itu bayar modnya ya jadi nanti kalau misalkan udah rilis gue bakal beli sih yang versi pedangnya oke sejauh ini masih diunggul sama si Roger dan mereka bertarung di dalam laut ya kan wah gila Roger bahaya juga cuy di repeat loh diulangin tadi ya combo yang tadi ya wah Roger baru tersentuh satu kali hit doang anjit ini Roger bahaya banget cuy wah asli ini Roger bahaya banget ini dan tadi Roger ngapain sih itu dia dia mau gunain skill cuman gak ini ya eh mau nyerang-nyerang tadi cuman si Hashirama berhasil kabur cuy nah ini akhir aja tuh ya Hashirama nahan pun darah tetap berkurang cuy nahan pun tetap berkurang ya wah tapi Hashirama juga gak bisa dianggap enteng ya Hashirama gak bisa dianggap enteng juga coy ditendang-tendang ya kan oke Hashirama juga punya mau adu aura kah kan kayak di ini ya kayak di anime nya waktu mau di adu Tensei temen-temen yang dia ketemu Sasuke ya auranya tuh gede banget cuy oke kita bakal lihat disini darah sih masih dimenangin oleh Hashirama ya oke kita bakal lihat disini nanti abis ini bakal dapetandingan 2 vs 2 ya si Tobirama sama si Hashirama melawan Roger muset diadu dong gila diadu coy Roger GG ya Roger sama si Whitebeard temen-temen nanti sayangnya disini kalau misalkan komputer dan komputer gak bisa 3 vs 3 cuy karena sebenernya emang ini game gak ada komputer gitu gak ada komputer vs komputer gitu ini pun gue gunain komputer vs komputer karena ada triknya ya ada triknya dan harus pakai aplikasi tambahan gitu oke diadu mekanik disini anjir adu mekanik cuy gila gila serem banget anjir keren banget cuy cuman dimenangin oleh Hashirama ya oke kita bakal disini nah Roger gagal banget disitu tuh diadu lagi wah kena 1 bar hilang dong lumayan 1 bar lumayan cuy Roger gunain spill itu mulu ya dan darah mereka sekarang sama ya sama-sama udah hijau nih Roger GG sih bisa nyimbangin darah ya Roger dalam bahaya gak bisa kabur dia stamina nya habis nice kita bakal disini penentuannya siapa yang akan menang temen-temen wah ini ada mekanik lagi nih mah menang si Rama ini disini jar wah menang Roger dong rasanya tadi yang gunain duluan si Roger ya menang Roger ya apa Roger waktunya lebih lama lelah gak kena anjir dipukul aduh ditahan cuman tetep berkurang darahnya ya aduh padahal kalau misalkannya versi pedang skillnya beda lagi temen-temen skillnya tuh gak ini doang ya anjir ini mah kerjanya aduh mekanik aura doang coy dari tadi menang Roger ini tuh kan buset buset ini skillnya gak ada skill lain apa padahal skillnya ada banyak tuh ya ada 1, 2, 3 4, 5, 6 ada 6 anjir gunanya skillnya itu muru tapi wah Roger menang kah darahnya unggul Roger temen-temen disini apakah Roger akan menang cuy ditendang gak kena ya aduh wah masih kena dong di belakang di belakang pun masih kena ya aduh gila aduh mekanik itu muru sampai hampir busen gue liatnya coy ayo buset buset ini mah lebih ke arah ngadu aura anjir bukan ngadu kekuatan coy auranya siapa yang paling kuat ya ditendang ajar terus Roger nice asyirama guna skill itu lagi cuman dibatalin langsung asyirama dalam bahaya bisa mati nih asyirama nih gak bisa habur dia soalnya minimal sekarat sih wah kena gituan mati kah anjir sekarat cuy asyirama disini langsung wah GG Roger menang anjir GG Roger menang ya disini ya akhir hati Terima kasih.